Oke ngomong-ngomong tentang trading system ya Saya tuh lagi bangun website membership Ya ini adalah fasilitas bagi para member di VIP channel yang tahunan nanti Yang gold member Jadi kalian selain mendapatkan signal dan trading dari saya Itu kan ada video-video playlist materi ya Yang biasanya saya deliver di video channel Nah kali ini saya upgrade materinya Saya lagi tambahin dan disitu ada mekanisme entry yang lebih spesifik lagi Dan saya masukkan ini di dalam website membership Alright guys kembali bersama gue Arangga Wardana Dalam channel The Traders Note Dan ini adalah video seri Belajar Forex Oke nah saya tau di luar sana banyak yang mencari-cari konten mengenai Forex Oleh karena itu saya bikin playlist lengkap namanya Belajar Forex Juga ada playlist lain yaitu Trading Wisdom Dimana kita akan membahas lebih ke arah psychology Oke gue taruh linknya di atas ini untuk playlist tersebut Oke nah sekarang kita akan mulai masuk ya Membicarakan mengenai stage of trader Dan ini berkaitan dengan learning curve kita semua masing-masing ya Anda semua sebagai trader itu berada dimana Kenapa demikian? Karena di dalam trading, di dalam pembelajaran apapun ya Kita mulai masuk nih Ada hirarki kan seperti ini ya Ini manajemen trainer Martin M. Broadwell Mendeskripsikan 4 Level of Teaching ya tahun 69 Dan ini di Noel Birds tahun 70 Menggunakan ini di Gordon Trading Internasional Jadi ini bukan spesifik di bidang trading Tapi di segala bidang dan itu pasti ada yang namanya learning curve kan Nah disini dijelaskan hierarchy of competence Oke yaitu adalah unconscious incompetence yaitu wrong intuition Lalu conscious incompetence ya wrong analysis Lalu conscious competence, right analysis Dan terakhir adalah unconscious competence yaitu adalah right intuition Nah sekarang gue akan bahas ini ya Gue akan bahas ini di berkaitannya dengan trader forex gitu Nah yang pertama nih level paling bawah yaitu adalah unconscious incompetence Maksudnya apa? Ini kalau diartikan adalah bagi para trader pemula itu ya Saya juga untuk pemula dulu Itu unconscious incompetence Kita tidak sadar kalau kita tidak competent You don't know what you don't know Kita tidak tahu apa yang kita tidak ketahui Nah disinilah banyak pemula mencoba trading ya Saham, forex dan lain sebagainya Dengan sangat sedikit dan sangat minim pengetahuan yang dimiliki oleh mereka Dan mereka berharap get rich quick dengan trading cepat lalu cepat kaya dan seterusnya Nah akhirnya apa? Setelah dicoba mungkin akan ada yang namanya beginner's luck ya Keberuntungan Wah mungkin kok gampang banget trading dan seterusnya Ternyata ya setelah dicoba beberapa kali akhirnya mulai menyadari ya Akhirnya mulai menyadari apa? Bahwa dirinya itu tidak mampu Nah ini adalah step berikutnya Ya level berikutnya kita udah mulai tahu bahwa Wah ternyata gak segampang itu ya trading Ini artinya kita udah mulai masuk ke yang namanya conscious incompetence Jadi kita mulai sadar bahwa kita itu banyak gak taunya gitu ya Karena untuk kita sadar bahwa kita gak tahu Kita mesti tahu dulu apa yang kita gak ketahui gitu ya Nah oleh karena itu disinilah ketrigger ya untuk mulai banyak belajar Oke Nah tapi jangan salah gitu ya Karena banyak juga para trader yang belum sampai kesini ya Baru dia sampai disini dia nyoba dan dia rugi Dan akhirnya langsung memutuskan untuk berhenti trading Itu banyak sekali Oke Nah kalau misalkan anda masuk ke level berikutnya Anda mulai tahu bahwa anda harus banyak belajar Karena kita mulai sadar bahwa kita itu banyak gak taunya Kita mulai banyak belajar Nah disini juga banyak sekali para trader yang mungkin menghabiskan bertahun-tahun ya Karena mulai banyak belajarnya juga asal-asalan seperti itu ya Seperti contoh mungkin bisa mencari-cari dari youtube free content yang gratis-gratis dan seterusnya Dan tidak ketemu-temu ke aha momentnya Jadi aha moment itu seperti apa ya Seperti kita tahu bahwa oh ternyata begini loh cara trading itu gitu ya Ternyata analisa teknikal itu kurang lebih seperti ini Probabilitynya itu begini kita mulai tahu Nah kalau kita ketemu di aha moment tersebut Maka kita bisa masuk ke step berikutnya Yaitu kita mulai sadar bahwa kita kompeten Anda mulai memiliki trading plan dan trading system yang baik gitu ya Trading plan dan trading system yang baik Nah kenapa bisa demikian? Karena kalian tahu bahwa dengan conscious competence Kalian sudah mungkin di awalnya disini ya Kita mungkin banyak belajar dari berbagai macam sumber Dan kita kebingungan gitu ya Dan kita bingung mau menggunakan yang mana Ternyata kita pelan-pelan kita mulai tahu Bahwa yang namanya trading itu adalah sebuah probabilita ya Dan yang namanya indikator, price action, fibonacci dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali Dan ini merupakan sebuah seni Jadi trading itu sebuah seni Dan seni bagaimana kita menggunakan semua tools tersebut Untuk kita aplikasikan di dalam trading Oke nah lalu selanjutnya tujuannya apa? Tujuan akhir daripada trader itu adalah unconscious competence Disinilah mulai intuisi yang baik gitu ya Karena kita sebagai trader Semua yang kita pelajari disini tadi gitu ya Ini kalau saya bikin di video playlist trading wisdom Saya banyak menjelaskan mengenai otak ya Otak kiri dan otak kanan Dimana kita mempelajari form apapun itu di otak kiri Oke Dan kita mentransfernya ke otak kanan Dan ini butuh waktu gitu ya Karena di otak kanan ini munculnya intuisi, kreativitas Sehingga kita mungkin ada perhitungan-perhitungan yang diluar daripada trading plan tersebut Ya istilahnya feeling atau intuisi yang bisa lebih mendorong trading kita lebih baik lagi Oke Nah sekarang guys gue akan bacakan beberapa komen yang masuk ya Karena ini kan juga salah satunya Youtube yang gue buat ya Itu ada engagement ya Gue berharap kalian juga bisa komen ya Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan komen aja langsung di bawah Nah seperti contoh nih Dari Dwi Saputra Sangat simple gak bertele-tele Oke terima kasih Lalu ada area piantara Mas kalau boleh request video terjadi head and shoulder Oke Dan penan di stochastic Terkadang HNS Kalau bahu kanan udah turun Bentuknya jadi yang lain Pengen arah ke atas dan seterusnya Oke Ini mungkin saya akan bahas ya di video berikutnya Saya mungkin akan bahas komen dari area piantara ini Untuk dijadikan satu konten tersendiri Dan kita akan bahas grafis Tapi untuk saat ini gue akan lanjut dulu ya Bang Rangga buat video tentang trading sistem lagi Dari Dwi CS Lalu Thomas Wahyudi Terima kasih untuk remindernya Ada saran mungkin video Pak Rangga tentang trading jurnal Trading jurnal itu dicatat aja ya Mulai cari membuatnya dan evaluasinya Atau mungkin ada aplikasi untuk melakukan itu Dari Muhammad Afif Keren banget channelnya Oke Saya akan bahas ini ya beberapa ya Kalau kalian pengen bikin trading jurnal Nomor satu Kalau trading jurnal itu kan cuma dicatat aja Kalian cuma catat aja transaksinya apa Dan supaya kalian bisa review di kemudian hari gitu Nah yang lebih penting itu bukan trading jurnalnya Tapi adalah trading plannya Karena dengan trading plan Kalian tahu bahwa kalian mempunyai sebuah sistem Mekanisme untuk entry Oke nah ini berkaitan dengan video trading sistem ya Saya pernah bikin video trading sistem itu namanya adalah Trendline break and retest Kalian boleh cari di youtube ya Atau saya taruh linknya di atas sini Oke ngomong-ngomong tentang trading sistem ya Saya tuh lagi bangun website membership ya Ini adalah fasilitas bagi para member di VIP channel Yang tahunan nanti Yang gold member Jadi kalian selain mendapatkan signal dan trading dari saya Itu kan ada video-video playlist materi ya Yang biasanya saya deliver di video channel Nah kali ini Saya upgrade materinya Saya lagi tambahin Dan disitu ada mekanisme entry yang lebih spesifik lagi Dan saya Masukkan ini di dalam website membership Dan ini masih on progress ya Mungkin bisa selesai dalam harapannya sebelum tanggal 15 Maret ini Nah ini saya mau jelaskan sedikit aja Nah disini saya Jadi nanti kalian yang login ya Tinggal kalian masuk ke menu akses Dan disini akses produknya Oke Nah jadi disini isinya adalah Halaman video edukasi trading Dan itu berkaitan Dengan step by step Kita membaca market Dan ini saya bikin upgrade materi yang lebih detail lagi Jadi yang tadinya Kalau original course itu ada 9 part video disini Oke disini saya tambahkan Introduction Dan juga ada yang namanya transition course Di transition course ini Kita bahas spesifik candlestick pattern lagi ya Kita bahas spesifik candlestick pattern lagi Yang dimana saya telah lakukan backtesting Dan hasilnya itu udah cukup baik sekali Dan kita gabungkan itu di dalam analisa Yang kita lakukan di setiap hari ya Yang saya biasa lakukan adalah 4 analisa trading forex Yaitu identifikasi, prediksi Itu adalah mappingnya Lalu berikutnya ada tentukan cara entry Dan seterusnya Semua itu saya berikan di dalam VIP channel Oke Nah ini untuk menjawab pertanyaan mengenai trading Ya jadi kalau mengenai trading system Tentunya saya bikin pasti Dan itu khusus bagi para Subscriber yang subscribe di VIP channel Oke Sementara sekian dulu ya Video hari ini Semoga bisa membantu dalam trading anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten I'll see you guys in my next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya